salam semua para tetua, jumpa lagi bersama mimin di channel alurmu semoga para pendengar alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup oke mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai belum sempat salah satu di antara mereka berbicara, Kudang Suiluo melesat dan memenggal lehernya tidak ak, teriak Singma histeris, wong, bush, ledakan aura yang sangat kacau muncul dari tubuh Singma Xin Yang, keluarga suci Xin akan membayar perbuatan kalian ini karena telah membunuh para murid sekte kura-kura hitam teriak Singma dengan suara lantang apa, ternyata para kultifator yang telah dibunuh oleh Ruo Er adalah murid sekte kura-kura hitam ucap Xin Yang terkejut Xin Yang akhirnya menyadari mengapa keluarga suci Xin begitu ingin mengambil kekuasaan ternyata mereka didukung oleh sekte aliran hitam terbesar yang ada di jantung benua teratai biru kakak, ternyata mereka adalah sekte aliran hitam ucap King Ling sambil menatap King Ruo yang terlihat tiba-tiba mematung tiba-tiba raut wajahnya berubah kata-kata yang dilontarkan oleh Singma memancing emosinya wong, bush tiba-tiba aura pedang yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya yang disertai dengan kemunculan enam pedang suel luo lainnya pedang yang ada di tangannya sebelumnya terlepas dan terbang di sekitar tubuhnya tujuh pedang dengan aura yang sangat mengerikan itu terus berdengung dan berputar di sekitar tubuhnya tanpa berkata-kata, King Ruo lalu bergerak terbang yang diikuti ke tujuh pedang sambil menyerang para murid keluarga suci Xin dengan brutal tindakannya menarik perhatian semua orang, baik itu dari keluarga suci Xin maupun dari keluarga suci Xin bahkan Mogu Feng Kuang dan Mogu Ha yang melihat gaya pertarungan tersebut bergibik ketakutan Xin Ma yang melihat gaya pertarungan tersebut begitu benar-benar terkejut Xin Ma yang bodoh, kamu telah memancing kemarahannya ucap Xin Yang sambil melancarkan serangan terkuatnya di tempat lain, King Ling yang melihat King Ruo bertarung dengan cara demikian juga menyerang dengan kekuatan penuhnya dan mulai membabat para murid dari keluarga suci Xin selas, selas, buom, satu persatu para pendekar tingkat dewa dari keluarga suci Xin terus berjatuhan dari langit, cipratan darah yang seperti hujan membasahi seluruh wilayah klan keluarga suci Xin hapus mereka hingga ke akarnya teriak King Ruo dengan lantang sehingga memacu semangat para murid dari keluarga suci Xin dan klan bangsawan Mogu untuk menyerang dengan beringas Mogu Feng Kuang dan Mogu Ha yang mendengar teriakan tersebut segera menyerang Xin Ma dan Xin Chi dengan beringas dan tanpa takut dalam beberapa kali serangan, sungguh bodoh, tidak tahu memahami diri sendiri dan memaksakan kekuatan ucap Xin Chi sambil menyerah Mogu Ha mereka bertukar beberapa jurus hingga buom, pukulan keras dengan kekuatan ranah dewa bumi tingkat dasar menghantam tubuh Mogu Ha dan melemparnya belum sempat Mogu Ha bangkit, Xin Chi mengirim pukulan susulan dan menewaskannya dengan seketika melihat hal itu, Mogu Feng Kuang lalu melesat ke arah Xin Chi keparat, buom, ledakan keras bergema saat kedua pukuluan mereka beradu Xin Chi dan Mogu Feng Kuang sama-sama terlempar dan terluka parah belum sempat Xin Chi bangkit, Mogu Hen melesat sambil menyerang selas, pedang keemasan menebas tubuh Xin Chi hingga melukainya dengan parah sus, Mogu Feng Kuang melesat dan menghancurkan kepalanya tidak, teriak Xing Ma lalu melesat ke arah Mogu Feng Kuang dan menyerangnya dengan serangan terkuatnya buom, Mogu Feng Kuang terlempar bersamaan dengan hilangnya nafas dari tubuhnya dari jauh, Mogu Ding Xi dan para tetua lainnya yang melihat hal itu hanya bisa mematung selas, tiba-tiba tiga pedang melesat ke arah Xin Ma tanpa dapat menghindar, ketiga pedang tersebut berhasil memotong tangan dan kakinya dan satu pedang menancap di dadanya ah, teriaknya sambil berusaha menahan rasa sakit yang mulai menguasai tubuhnya matanya yang tajam menatap ke arah Kim Ruo dengan tatapan tidak percaya bagaimana mungkin, ucapnya mulai terhuyung-huyung dengan tubuh sekuat logam, tetapi dapat dilukai dengan mudah ledakan, teriak Kim Ruo keras buom, tubuh itu berubah menjadi kabut darah dengan kematian Xing Ma dan Xin Chi pertempuran hebat itu bukannya berhenti tetapi semakin bertambah kacau karena tiba-tiba para murid keluarga Su Chi Xing dan para tetua tingkat tinggi langsung menyerang membabi buta mereka sadar, akhir dari pertempuran itu adalah kematian dan mereka tidak ingin menyerah mereka memahami dengan jelas jika menyerah, konsekuensinya adalah kehilangan kultifasi dan itu sama saja mati karena di dunia kultifator, tanpa kultifasi mereka akan diperbudak Kim Ruo dan King Ling merasa pertempuran tersebut tidak memerlukan tenaga mereka lagi lalu menarik diri dari jauh, mereka berdua dapat mengawasi jalannya pertempuran yang semakin tidak seimbang di mana keluarga Su Chi Xing benar-benar telah ditekan dari tempatnya berdiri, Kim Ruo dapat melihat dengan jelas para tetua dari klan Mugu begitu brutal kemarahan mereka memuncak atas kematian Mugu Ha dan Mugu Feng Kuang sebelumnya mereka begitu ragu dengan tindakan Mugu Feng Kuang yang mengalihkan dukungannya dari klan Su Chi Luan pada klan Su Chi Xin tetapi dengan kematiannya, Mugu Ding Zi dan keempat tetua lainnya akhirnya percaya dan mereka merasa tindakan Feng Kuang adalah bentuk pembuktian atas niatnya Kakak, sebenarnya apa yang telah kamu katakan pada Mugu Feng Kuang hingga dirinya mau mengorbankan diri? tanya King Ling saat mereka berdua telah selesai membunuh semua pendekar dewa tingkat tinggi Ling Er, aku hanya mengatakan bahwa jika dia tidak mau membantu dan ikut terlibat dalam pertempuran ini maka klan Mugu akan menerima akibatnya, itu saja King Ling mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi apakah kakak memintanya untuk mengorbankan diri? King Ruo dengan tenang menggelengkan kepalanya Kakak, apakah kamu tidak akan mencari sumber daya di klan ini? Sambil tersenyum, King Ruo selalu menunjukkan dua cincin penyimpanan yang ada di tangannya Ling Er, ini cincin penyimpanan milik Xing Chi dan Xing Ma Di dalam cincin penyimpanan Xing Ma, ada pusaka klan Xing yang sebelumnya ingin aku cari King Ling menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kecil Kakak, ayo kita pergi ke klan Xing Aku yakin dalam pertempuran yang kita lakukan sebelumnya pasti akan menarik perhatian orang-orang dari klan Mugu Ling Er benar, mari kita pergi Sebelum meninggalkan tempat itu, King Ruo berbicara dengan Xing yang melalui telepati dan mengatakan bahwa mereka meninggalkan tempat itu Malam itu menjadi malam yang sangat mengerikan bagi keluarga Su Chi Xing beserta para klan pendukung lainnya Karena pada malam itu kedamaian dan ketenangan di tempat mereka tiba-tiba berubah dengan cipratan darah Ledakan suara pertempuran dan teriakan kesakitan Selain mereka dikalahkan, mereka juga dijarah dan mereka yang menyerah menjadi tawanan Dalam perjalanan menuju klan Xin Kakak, apakah kita tidak akan pergi ke klan kecil lainnya? Aku rasa penting untuk kita mengawasi dan mengetahui jalan pertempuran di tempat itu apakah berjalan dengan baik atau tidak Dengan tenang King Ruo menganggukkan kepalanya sambil menatap King Ling dengan kagum Jika demikian mari kita pergi klan bangsawan Musi, ucapnya sambil bergerak ke arah Tenggara Satu jam kemudian, mereka memasuki wilayah klan bangsawan Musi dan mulai melakukan pengawasan Dari jauh mereka dapat menyaksikan pertempuran yang begitu kacau di tempat tersebut Tampak dari arah timur klan Wuming terus merangsek dan membantai semua para murid tanpa terkecuali Sedangkan dari arah barat klan Tang juga melakukan hal yang sama dan lalu terus menekan klan Musi Ling Er, apakah kita akan terlibat? Kakak Ruo, aku rasa tidak perlu, kita sudah bisa menilai hasil pertempuran itu Kalau begitu, kita akan pergi mengunjungi klan kecil lainnya, ucap King Ruo Sepanjang malam King Ruo dan King Ling terus bergerak ke berbagai tempat Dari klan kecil ke klan kecil lainnya untuk mengawasi jalannya pertempuran Menjelang pagi, King Ruo dan King Ling lalu kembali ke klan Sin Ruo R, bagaimana hasilnya? Tanya Sin Musu dengan wajah penasaran Kakek, semuanya berjalan dengan lancar Jawab King Ruo singkat lalu membawa King Ling untuk beristirahat Kakek Musu, kami akan beristirahat Kakek Buyut dan pasukan sebentar lagi akan kembali Ucap King Ling sambil berlalu Satu jam kemudian, Sin Yang dan Sin bilang beserta pasukan kembali dengan wajah cerah Mereka kembali dengan rampasan perang yang cukup banyak Dalam pertempuran sebelumnya, dari semua seluruh pasukan yang dibawa Sin Yang dan Sin bilang hanya kehilangan 20% saja Sehingga dapat dikatakan bahwa pertempuran tersebut dimenangkan dengan mutlak oleh keluarga Suci Sin Di pihak lain, klan Mogu yang telah membawa ribuan prajurit juga hanya kehilangan 30% pasukan Yang disertai tuasnya Mogu Feng Kuang dan Mogu Ha Walaupun demikian, mereka boleh berbangga karena mampu memenangkan perang tersebut dengan mutlak Selain itu, dalam perang tersebut, sebelum meninggalkan klan Sin yang telah porak poranda itu Klan Sin juga membagi semua sumber daya rampasan yang diperolehnya dengan adil Pagi hari di seluruh kerajaan Sin Suasana pagi yang biasanya tenang kini terlihat berbeda dan sedikit kacau Karena semua klan besar maupun klan kecil terlihat tegang Selain itu, di setiap klan, tampak penjagaan dilakukan dengan sangat ketat Situasi di kota itu tiba-tiba menjadi sangat menegangkan Karena dalam satu malam satu keluarga Suci, satu klan bangsawan dan lima klan kecil dimusnahkan Yang membuat mereka begitu takut adalah klan-klan yang dimusnahkan tersebut Ternyata memiliki satu hubungan, yaitu klan yang mendukung keluarga Suci Sing Menjelang siang pembicaraan itu menjadi hangat setelah diketahui bahwa yang melakukan hal itu adalah keluarga Suci Sing Sebelumnya, mereka menganggap ketegangan yang terjadi di kota tersebut hanyalah guyonan saja Karena tidak mungkin keluarga Suci Sing akan berani menyerang Tetapi fakta membuktikan bahwa keluarga Suci Sing yang terlihat tenang dan biasa-biasa saja mampu melakukan pergerakan yang luar biasa Bahkan dapat menumpas keluarga Suci Sing yang ingin merebut kekuasaan Dalam tragedi pemusnahan satu malam tersebut Ada tiga klan pendukung keluarga Suci Sing yang selamat, yaitu keluarga Suci Xiao dan dua klan kecil lainnya Keluarga Suci Xiao Patriark Xiao Nan, tetua agung Xiao Chen, serta para tetua tingkat tinggi telah berkumpul di aula istana klan dengan wajah mereka tampak begitu tegang Patriark, apa tindakan kita untuk menyikapi situasi seperti ini? Tanya salah satu tetua dengan wajah yang begitu tegang Saat ini kita hanya bisa bersiap-siap Apakah kita bisa pergi dari kota ini atau tidak itu tergantung usaha kita? Patriark, aku rasa itu adalah jalan buntu, ucap Xiao Chen Ketua agung, jelaskan maksud Anda Xiao Chen terdiam beberapa saat Patriark, pada awalnya kita telah mengambil jalan yang salah yaitu dengan mendukung keluarga Suci Sing Walaupun demikian, saat ini kita masih memiliki waktu dan kesempatan dan kita patut mencoba Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan Tetua agung, apakah maksudnya kita akan menyerah? Benar, aku rasa kita masih bisa memperbaiki kesalahan itu Dan kita masih dapat mencoba Karena saat ini pun kita belum melakukan pertumpahan darah dengan mereka Sekarang aku minta kalian siapkan sumber daya dalam jumlah yang banyak Tetua agung, apakah kita akan mengabdi pada keluarga Suci Sing? Patriark, mengapa Anda tidak bisa berpikir yang rasional? Apakah kamu ingin klan kita musnah seperti klan lainnya? Suara Xiao Chen meninggi Sebelumnya Xiao Chen sedang melakukan latihan tertutup Sehingga dia tidak mengetahui perkembangan klan Baru saja dia keluar dari latihannya Tiba-tiba kota Xin dalam situasi yang sangat kacau Dan lebih parah lagi keponakannya Xiao Nan telah mendukung keluarga Suci Sing Apa yang telah diberikan dan dijanjikan oleh keluarga Suci Sing Sehingga kalian begitu bodoh untuk mendukungnya? Bukankah kalian telah mempelajari sejarah Tetapi mengapa kalian tidak memahaminya? Kekuasaan keluarga Suci Sing telah direbut oleh keluarga Suci Luan Dan kekuasaan keluarga Suci Luan direbut oleh keluarga Suci Xin Jika kalian berpikir cerdas Tentu kalian akan mengetahui bahwa keluarga Suci Xin adalah klan yang sangat kuat Ucapnya dengan suara yang tiba-tiba meninggi Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam Bahkan Xiao Nan diam tak berkutik Dalam hal ini, ada harga yang harus dibayar Lagipula selama ini keluarga Suci Xin tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh Aku sangat heran mengapa isi otak kalian itu begitu bodoh Kumpulkan semua cincin penyimpanan yang kalian miliki sekarang Semua orang terdiam dan saling berpandangan Xiao Nan, sekarang Teriaknya dengan wajah memerah sambil mengeluarkan aura dewa bumi tingkat menengah Xiao Nan yang tidak ingin melihat Xiao Chen mengamuk lalu segera melepaskan cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja Tindakan Xiao Nan lalu diikuti oleh para tetua tingkat tinggi lainnya Setelah semua cincin penyimpanan terkumpul Xiao Chen lalu meraihnya Kalian semua ikut aku ke klan Xin, sekarang Ucapnya sambil meninggalkan ruangan itu Dengan wajah masam, Xiao Nan dan para tetua itu akhirnya bergerak dan mengikuti Xiao Chen Dua klan kecil yang mendukung keluarga Suci Xin juga melakukan hal yang sama Yaitu sama-sama mendatangi klan Xin Di tempat lain, ola istana utama klan Luan Ruangan yang biasa sepi itu, kini terlihat ramai Telah hadir Luan Kai, Dong Lian serta para patriark dan tetua tingkat tinggi yang mendukung keluarga Suci Luan berkumpul Suasana di dalam istana itu terlihat sangat tegang Para patriark klan serta para tetua tingkat tinggi yang mendukung keluarga Suci Luan satu pun tidak ada yang bersuara Mereka semua takut jika apa yang mereka ucapkan akan menyinggung perasaan dan memancing kekacauan Selain itu, pertentangan mulai muncul dalam hati dan pikiran mereka Aku tahu kita semua dalam situasi yang sulit, tapi apakah kita harus takut? Aku rasa tidak, situasi ini justru akan menyemangati kita untuk segera berjuang dan melepaskan diri dari kekuasaan klan Xin yang kejam itu Ucap Luan Kai menyemangati dan memprovokasi para patriark serta semua orang yang ada di tempat itu Kita terlanjur menyatakan diri akan melawan mereka, mengapa tidak kita tuntaskan saja? Ucap tetua agung Luan Chang Para patriark yang telah mengalami kebimbangan itu saling berpandangan Aku tahu kalian mulai ragu dan nyali kalian mulai ciut, tapi apakah keraguan itu dapat menyelamatkan? Kembalipun kalian tidak mungkin, karena keluarga Suci Xin tidak akan pernah menerima kalian Jika menjadikan kalian budak, itu sudah pasti Ucap Luan Kai terus-menerus menyemangati dan mengintimidasi semua orang Baiklah, sekarang kita bisa membebarkan diri Tenanglah, malam ini kita akan aman-aman saja, karena tidak mungkin mereka akan menyerang Karena mereka harus mempersiapkan pasukannya terlebih dahulu dan kesempatan itu harus kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita Ucap Luan Kai mengakhiri pertemuan itu dan membubarkan semua orang Setelah semua orang meninggalkan ruangan itu, kini hanya ada pangeran Dong Lian, Luan Kai dan Luan Chang Patriark Luan Kai, aku akan kembali ke Kaisaran untuk berapa hari Melaporkan informasi ini langsung pada Yang Mulia Kaisar Serta mempersiapkan pasukan, ucap Dong Lian dengan tenang Yang Mulia, sampaikan salamku pada Yang Mulia Kaisar Ucap Luan Kai sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Setelah Dong Lian meninggalkan tempat itu, kini ruangan besar itu benar-benar terlihat sepi Ketua Agung, kembalilah untuk beristirahat Kita akan membicarakan hal ini nanti malam Ucapnya sambil meninggalkan ruangan itu Di Klan Sin, para murid yang kembali dalam pertempuran tersebut Segera diistirahatkan, mereka yang terluka mendapat perawatan dan penanganan langsung dari para alkemis Klan Satu kilometer dari istana terlarang, di lapangan yang dilindungi dengan mantra formasi tingkat tinggi Terdapat ribuan murid tingkat dewa yang akan bersiap melakukan penyerangan pada malam nanti Di aula istana Klan Sin, Sin Yang dan Sin Bilang serta tetua Agung Sin Song duduk dengan tenang sambil berbincang-bincang Ayah, apa tanggapanmu mengenai keempat murid sekte kura-kura hitam yang dibunuh oleh Ruo Er sebelumnya? Tanya Sin Bilang sambil menatap ke arah Sin Yang Bilang, tenanglah semuanya akan baik-baik saja Lagi pula Ruo Er juga ada di sini, dan dia pasti tahu bagaimana cara menghadapi mereka Jawab Sin Yang, dengan tenang Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang murid jaga datang dan melaporkan bahwa tiga perwakilan Klan ingin menghadap Suruh mereka masuk, ucap Sin Song dengan tenang Tidak lama kemudian masuk rombongan besar yang merupakan Patriar Keluarga Suci Xiao, Patriar Klan Ting, dan Patriar Klan Lui beserta para tetua tingkat tinggi Rombongan itu memasuki aula istana Klan dengan langkah tergesa-gesa lalu berlutut dan memberi hormat kepada Sin Yang Hormat pada yang mulia raja Ucap mereka bersamaan, Xiao Nan, Ting Ken, dan Lui Chu, para tetua agung, serta para tetua tingkat tinggi lainnya, berdirilah Ucap Sin Yang, dengan suara tegas Rombongan besar itu lalu berdiri sambil menundukkan kepala Mereka merasa malu saat Sin yang menatap mereka dengan tajam Tetua agung Xiao Chen, apakah ini semua idemu? Tanya Sin Yang sambil mengarahkan pandangannya pada tetua agung klan Xiao itu dengan hormat Benar yang mulia, hamba serta tetua tingkat tinggi dan semua orang yang datang di tempat ini mohon pengampunanmu Ini murni kesalahan hamba yang tidak dapat membimbing Xiao Nan dengan baik Ucapnya dengan suara merendah Xiao Chen, aku tahu orang seperti apa dirimu, dan aku memaafkan kalian, tetapi semuanya memiliki aturan Apa yang bisa kalian tawarkan pada kami? Yang mulia, kami bersedia mengabdi pada keluarga suci anda Jawab semua orang sambil berlutut Oh, mengapa dari dulu kalian tidak ingin melakukannya? Tanya Sin bilang dengan suara dingin Tiba-tiba semua orang di tempat itu menegang Mereka benar-benar kehilangan kata-kata untuk menjawab pertanyaan tersebut Yang mulia pangeran, kami tahu kami salah Sebagai bentuk pengabdian, pertama kami ingin menyerahkan sumber daya yang kami miliki Selain itu kami juga siap menerima apapun perintah yang kalian berikan pada kami Ucap Xiao Chen dengan tenang sambil maju ke depan dan menyerahkan cincin penyimpanan tingkat langit yang berisi ratusan cincin penyimpanan lainnya Sudahlah tidak perlu dibahas Sebenarnya aku tidak ingin ada pertumpahan darah di kerajaan ini Tapi kalian yang memaksa aku untuk melakukannya Xiao Chen, dan semua orang Malam ini, kami akan melakukan penyerangan selanjutnya pada keluarga Suci Luan Siapkan pasukan terbaik kalian dan lakukan penyerangan pada tengah malam Apakah kalian siap? Siap yang mulia Jawab mereka serempak Walaupun demikian mereka masih merasa ragu Karena sebelumnya keluarga Suci Xin telah menggempur keluarga Suci Xin Lalu dari mana mereka mendapat kekuatan itu Baik, sekarang kembalilah Kalian sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Suci kami Lakukan penyerangan sesuai dengan perintah Ucapnya sambil memberikan lencana Giyok Jiwa Xiao Chen dan semua orang yang datang di tempat itu merasa sangat senang Mereka tidak pernah menyangka jika usaha mereka akan membuahkan hasil Yang lebih mengejutkan mereka lagi adalah kesiapan dari keluarga Suci Xin Jika saja mereka tidak bergabung mungkin malam ini mereka juga akan ditumpas Yang mulia Terima kasih Ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat Sebelum mereka pergi Xin bilang memberi pengarahan pada mereka untuk menyiapkan pasukan yang akan pergi bertempur pada malam nanti Ingat, yang diikutkan dalam pertempuran haruslah mereka yang merupakan kultifator tingkat tinggi Mereka yang berada di tingkat rendah sebisa mungkin jangan dilibatkan Selain itu, setiap klan bagi pasukan utama tersebut ke dalam dua kelompok Satu untuk pergi berperang dan satu lagi untuk berjaga di klan Ucap Xin bilang memberi pengarahan Baik yang mulia pangeran Dengan wajah cerah Xiao Chen, Xiao Nan serta semua orang yang datang di tempat itu segera kembali ke klan mereka masing-masing Bilang Apa pendapatmu mengenai pengampunan yang ayah berikan pada mereka? Menurutku, tindakan ayah sudah sangat tepat Dan aku yakin, mereka juga tidak akan memberontak Baiklah, kalian silakan pergi untuk beristirahat dan memulihkan diri Persiapkan diri kalian untuk nanti malam Ucap Xin Yang sambil menatap mereka yang tersisa di dalam ruangan itu Saudara Xin Yang, aku mohon undur diri Ucap Xin Song sambil meninggalkan Xin Yang lalu diikuti oleh yang lain sehingga ruangan itu menjadi sepi Di atas tahtanya, Xin Yang terlihat sedang berpikir Dia masih terbayang-bayang dengan kata-kata yang diucapkan oleh King Ruo sebelumnya yang ingin merebut kekuasaan dari Dong Xianzai Bagaimana caranya? Gumamnya dalam hati Lama dia merenung, hingga akhirnya dia meninggalkan ruangan itu untuk memulihkan kultifasinya Di kamar Istana Agung, di bagian selatan wilayah terlarang, berdiri sebuah istana indah dengan gerbang perak yang dilindungi oleh mantra tingkat tinggi King Ruo dan King Ling duduk bersila dengan tenang sambil memulihkan kekuatannya dengan menyerap jutaan kristal jiwa Menjelang sore, mereka berdua lalu membuka mata dan terbangun dari kultifasinya Setelah mengganti pakaiannya dengan yang baru, mereka berdua lalu merebahkan diri dan berbaring di atas tempat tidur dengan santai Ling Er, kamu semakin tua semakin cantik Apa? Aku sudah tua Kakak, apakah kamu tidak salah bicara? Ling Er, maaf, maksudku kamu semakin gadis semakin jelek King Ruo tertawa kecil Entah kenapa King Ruo sangat suka melihat wajah jutek dan manja King Ling Ah kakak, ucapnya manja sambil merebahkan kepalanya pada dada bidang King Ruo dan memeluknya dengan erat Ling Er, bagaimana keadaanmu? Tanya King Ruo sambil mengelus-elus rembutnya dengan lembut Kakak, aku baik-baik saja, bahkan kekuatanku juga telah pulih Jawabnya sambil mengeratkan pelukannya Sebenarnya ada sesuatu yang ingin King Ruo lakukan Terutama mengoreksi informasi pada murid sekte kura-kura hitam yang ditawan sebelumnya Tetapi dia mengurungkan niatnya dan ingin bersantai lebih lama dengan King Ling Kakak, setelah penyerangan terhadap keluarga Suci Luan nanti malam Kemana tindakan kita selanjutnya? Tanya King Ling penasaran Ling Er, sebenarnya aku ingin langsung melanjutkan perjalanan ke sekte Gunung Emas Tetapi keterlibatan kekaisaran Dong Nan dengan pasukan pisau peraknya Aku rasa kita harus menuntaskan pekerjaan ini Karena aku tidak dapat meninggalkan kerajaan Sin dengan cara yang demikian Itu berarti kita akan tetap kembali ke ibu kota kekaisaran Dong Nan Ling Er, benar Dalam perjalanan ini aku ingin membawa kakek Mosu Dan menjadikannya sebagai kaisar Dong Nan Apakah kakek Mosu mau? Sebelumnya aku telah mendengar isu bahwa dia sengaja meninggalkan kerajaan Sin Ketika akan dijadikan sebagai putra mahkota Sedangkan kakek bilang dia juga terpaksa melakukannya Karena tidak ada lagi yang akan ditunjuk Ling Er, serahkan padaku Aku yang akan mengurusnya Ucap King Ruo santai Dengan santai King Ruo dan King Ling terus melanjutkan perbincangan sederhana mereka Menjelang malam King Ruo lalu memasuki dunia jiwa dan menemui murid sekte kura-kura hitam Di dalam penjara barat, dunia jiwa King Ruo Ah keparat, lepaskan aku Oh, jika kamu bisa melakukannya pergilah Jawab King Ruo dengan santai sambil merubah tampilan wajahnya Sang murid yang menjadi tawanan King Ruo tersebut tiba-tiba mematung Matanya yang tajam terlihat bergerak-gerak dan berusaha mengingat sesuatu yang sepertinya begitu dia kenal Oh tidak, kamu Kata-kata berhenti dan tiba-tiba tubuhnya bergetar Sebelumnya King Ruo memang sengaja ingin mengerjai murid tersebut dengan mengubah tampilan wajahnya dengan murid Zhang Apakah ada yang salah? Tanya King Ruo pura-pura heran Murid itu terdiam dan berusaha untuk mencari cara bagaimana bisa keluar dari tempat itu Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir Kamu tidak akan pernah bisa keluar di tempat ini Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu Pertama, aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Sing Ma Dua, aku hanya ingin tahu kabar Patriark Yung Sang Dan apa yang sedang dia rencanakan saat ini Oh, aku hampir lupa Aku juga ingin tahu kekuatan sekte kura-kura hitam Ucap King Ruo dengan santai Murid tersebut masih terdiam dan sepertinya tidak ingin bicara Baiklah, jika kau tidak ingin bicara aku tidak akan memaksa Selas, terar Tiba-tiba dari atas langit dunia jiwa muncul petir hitam kemasan yang berderak-derak Mungkin kau akan bicara jika benda ini menyentuh kulitmu Ucap King Ruo sambil menembakkan kekuatan petir tersebut kepada orang itu Buar, buong, suara ledakan yang sangat keras melempar pemuda tersebut hingga terluka parah Tampak permukaan kulitnya mulai mengeluarkan darah dengan deras karena sebagian dari tubuhnya terkoyak Tubuhnya menegang kaku dan tidak bisa bergerak Ah, bang saat, cepat bunuh aku Teriaknya keras sambil meraung menahan rasa sakit yang bergelayut di tubuhnya dengan darah yang mengalir keluar dari mulutnya Ingin mati, itu tidak semudah yang kamu harapkan Ucap King Ruo santai sambil menghampiri pemuda tersebut Pemuda tersebut begitu putus asadan dan berusaha memulihkan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuhnya Tetapi luka tersebut sepertinya tidak dapat pulih dengan cepat Dengan kekuatan Dewa Langit tingkat menengah memulihkan luka luar adalah hal yang mudah baginya Tetapi ini sangat berbeda dengan luka yang baru saja diterimanya Ini adalah serangan petir abadi Kamu tidak akan bisa menyembuhkan dalam waktu yang singkat Ucap King Ruo sambil tersenyum kecil Pemuda tersebut masih terbaring kaku di tempatnya dan berusaha untuk bangun Tetapi kekuatannya benar-benar telah terkuras dan anehnya dia sungguh tidak berdaya Jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku, maka aku akan bersenang-senang Selas, terark, terark, tiba-tiba sekali lagi dari atas langit dunia jiwa muncul petir hitam kemasan yang berderak-derak Satu hal yang perlu kamu ketahui, aku telah mengontrol kekuatannya dan kamu tidak akan pernah bisa mati di tempat ini Ucap King Ruo sambil tersenyum kecil Baik, baik, aku akan bicara Ucap pemuda tersebut dengan cepat King Ruo mengambil kursi dan duduk di hadapan pemuda tersebut dengan tenang King Ruo menjentikan jarinya dan menarik kekuatan petir abadi yang menguasai tubuh pemuda tersebut Pemuda tersebut lalu memulihkan dirinya Dengan perlahan rasa sakit yang bergelayut di tubuhnya mulai sedikit reda Dua menit kemudian, pemuda tersebut bisa berdiri lalu duduk di hadapan King Ruo Yang mulia penguasa barat, aku Sing Jung, keponakan Sing Ma Ayahku Sing Tang adalah saudara Sing Ma Oh, itu berarti kamu adalah satu-satunya orang dari klan Sing yang masih hidup Apakah ada saudara-saudaramu di tempat lain? Sing Jung menggelengkan kepalanya dengan sedih Walaupun ada, tetapi mereka adalah keluarga cabang yang berada di wilayah selatan Benua Teratai Biru Tetapi hubungan itu telah lama terputus karena terjadi pertentangan antara keluarga utama dan keluarga cabang Aku rasa mereka akan sangat bahagia mendengarkan kehancuran ini Ucapnya sedih, dengan mata berkaca-kaca Baik lanjutkan dengan jawaban pertanyaan kedua Ucap King Ruo, yang mulia penguasa barat, mengapa Anda melakukan hal ini pada keluarga kami? King Ruo memicinkan matanya dengan tajam Apa kau ingin tahu alasannya? Itu sebenarnya sudah terlambat, tetapi aku akan mengatakannya Kau tahu nama asli King Ruoyue? Tanya King Ruo, penguasa dari barat Tentu saja aku tidak tahu Bahkan menginjakan kaki di wilayah sekte Gunung Emas saja kami tidak berani Apalagi untuk mengetahui identitas tetua Agung Ruoyue King Ruo tersenyum kecil Sing Jung, nama aslinya adalah Sing Hie Apa? Sing Jung begitu terkejut Dia tentu mengenal nama itu Tapi bagaimana bisa dia yang telah hilang puluhan tahun tiba-tiba menjadi seorang tetua Agung? King Ruoyue, King itu adalah marga suaminya Kakekku King Xia, dan Ruoyue itu adalah nama dari gurunya Liu Ruoyue Jadi apakah kamu bisa mengerti sekarang Bagaimana tindakanku pada mereka yang ingin menghancurkan keluargaku? Tapi bukankah Tlan Xin juga melakukan kesalahan dengan melibatkan pembunuh pisau perak? Kalian semua telah dibohongi oleh Kaisar Dong Xianzai Itu karena dia ingin menutupi aibnya yang ingin sekali menguasai pilar giyok hijau Zheng Zhang Dan kekacauan yang terjadi saat ini juga karena keterlibatannya yang memprovokasi keluarga Suci Luan dan Xing untuk menghancurkan Tlan Xin Sing Jung terdiam Dia begitu menyesal karena telah bertindak dengan gegabah Dan tidak melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai keluarga Suci Xin Tapi apa daya nasi sudah menjadi bubur? Sudahlah, aku ingin kamu menjawab pertanyaan kedua Ucap King Ruo, yang mulia penguasa barat Saat ini Patriark Yong Xiang sedang melakukan latihan tertutup untuk naik tingkat menjadi Dewa Langit Tingkat Puncak Selain itu dia juga sedang menggalangkan kekuatan untuk melakukan penyerangan besar-besaran di wilayah barat Guna untuk mencari pecahan artefak terlarang King Ruo tersenyum kecil Kalian orang sekte aliran hitam begitu berambisi Tapi usaha kalian itu akan sia-sia karena semua pecahan artefak itu sudah aku miliki Lanjutkan, aku ingin mengetahui kekuatan sekte kura-kura hitam saat ini Yang mulia penguasa dari barat Sekte kura-kura hitam saat ini memiliki kekuatan 62.000 murid Yang terdiri dari 500 Dewa Tingkat Langit 2.000 Dewa Tingkat Bumi 10.000 Dewa Tingkat Rendah Dan 49.800 adalah parat tingkat rendah King Ruo menggelengkan kepalanya Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan Batinnya sambil beranjak dari tempat duduknya Sus, bola petir melesat pada Sing Jung Ah, tidak ah Teriaknya sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai petir yang menguras kekuatan kultifasinya Penguasa Barat Apa yang telah kamu lakukan padaku? Ucap pemuda itu memelas Tenanglah, aku tidak akan membunuhmu Sudahlah seseorang akan menjemputmu dan membawamu ke wilayah selatan dunia jiwaku Ucapnya lalu pergi dari tempat itu dan keluar dari dunia jiwanya Setelah King Ruo keluar dari dunia jiwa Xin dan Zhan datang menjemput Sing Jung dan membawanya ke wilayah selatan dunia jiwa untuk dijadikan pekerja di kebun buah-buahan abadi Di dalam kamar Sus, King Ruo muncul dengan wajah kusut Kakak, ada apa? Tanya King Ling menatap penasaran dan khawatir Bicaralah Ucapnya sambil menghampiri King Ruo dan memeluknya dengan erat Tatapan lembut dan pelukan hangat itu mendamaikan hatinya Ling Er, aku baru saja mendapatkan informasi dari Sing Jung Ternyata saat ini orang-orang dari sekte aliran hitam sudah menyusun kekuatan untuk kembali memasuki wilayah barat dan mencari pecahan artefak terlarang Ucap King Ruo menjelaskan Lalu apa yang membuatmu begitu ketakutan? Mereka pasti akan tetap mencarinya Ling Er, kekuatan aliran hitam semakin kuat Ucapnya liri King Ruo lalu menceritakan semua informasi yang baru saja diterimanya dengan rincin Tenanglah, sekte kura-kura hitam tidak akan bergerak tiba-tiba Apalagi mereka mengetahui keberadaan kita masih ada di wilayah barat Ucap King Ling menenangkannya Sambil menunggu tengah malam King Ruo dan King Ling terus melanjutkan percakapannya Di tempat lain Ola Istana Keluarga Suci Luan Luan Kai beserta Tetua Agung Luan Chang Sedang menerima laporan dari mata-mata yang ditugaskan Patriar, hingga saat ini kami belum melihat pergerakan sama sekali Apakah ada laporan lain? Tanya Luan Chang terlihat sedikit tegang Tetua Agung, tadi pagi kami melihat orang-orang dari klan Xiao dan dua klan kecil Yaitu klan Ting dan klan Lui yang mendukung keluarga Suci Sing sebelumnya keluar dari wilayah terlarang keluarga Suci Sing Aku rasa mereka meminta pengampunan Paman, apakah kita akan mendatangi klan Xiao dan kedua klan kecil tersebut? Aku rasa itu adalah ide yang baik Tetapi tidak mungkin kita melakukannya pada malam ini Karena sangat berbahaya sekali Ucap Luan Chang Benar, walaupun kita tahu keluarga Suci Sing tidak mungkin akan menyerang Karena mereka pasti menunggu beberapa waktu untuk mengumpulkan kekuatan Tetapi kita patut waspada Kita tidak ingin kejadian yang menimpa keluarga Suci Sing terjadi pada kita Ucap Luan Kai tenang sambil menyesap minumannya Prajurit, kembalilah dan beristirahat Ucap Luan Kai memberi perintah Baru saja prajurit itu pergi Tiba-tiba, dari berbagai tempat terdengar raungan para hewan buas Tidak lama kemudian Masuk beberapa prajurit dengan wajah panik Prajurit, ada apa? Patriar, semua hewan buas Baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi melakukan perlawanan Dan mereka tidak mau dikendalikan Bahkan para hewan tersebut mulai membunuh para murid dan menyantapnya Apa? Luan Kai dan Luan Chang sangat terkejut Bagaimana mungkin? Ucapnya sambil berdiri Patriar, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya para murid itu kebingungan Hai, seharusnya aku yang harus bertanya Kalian apakan hewan-hewan itu Sehingga mereka tiba-tiba melawan Patriar, kami benar-benar tidak tahu Jawab prajurit tersebut dengan jujur Luan Kai keluar dari istana Lalu terbang dan mulai menenangkan hewan-hewan buas tersebut Tetapi dirinya juga mendapat serangan dari hewan itu Teparat, sejak kapan hewan buas itu begitu membangkang Ucap Luan Kai mengumpat kesal Luan Kai lalu memanggil tujuh tetua yang bertugas mengendalikan para hewan buas Dan mereka memasuki lorong penyimpanan pusaka klan Ketujuh tetua mengikutinya terlihat mulai sedikit panik Karena hewan buas tersebut terus melakukan perlawanan dan membunuh siapa saja dengan brutal Selain itu, sebagian dari mereka juga mulai meninggalkan dan berlari ke berbagai arah Memasuki lorong, di dalam lorong penyimpanan pusaka klan Luan Kai dengan sedikit panik membuka satu persatu mantra formasi yang melindungi ruangan tersebut Para tetua, saat aku mematikan jebakan ini Segera ambil suling giyok hati dan bawa keluar Dalam hitungan detik tiba-tiba semua jebakan yang ada di dalam ruangan itu berhenti bergerak Sus, sus, satu persatu para tetua tersebut melesat menuju altar dan meraih suling dari giyok merah tersebut Saat semua orang telah selesai mengambil suling tersebut, mereka begitu terkejut dan mematung Ada apa tetua? Tanya Luan Kai kebingungan Patriar, ini suling Ucapnya sambil menatap ke arah Luan Kai dengan bingung Tidak, ah, Luan Kai meraung keras Dia begitu kesal dan marah, karena pusaka klan yang dijaganya adalah benda palsu Keparat, siapa yang telah melakukan hal ini? Teriaknya sambil keluar dari lorong itu dan menghampiri mereka yang sedang berjaga Saat dirinya tiba di luar pintu lorong, matanya yang tajam menatap para mereka berjaga dengan kemarahan yang membara Dasar tidak berguna, teriaknya sambil menampar para murid yang berjaga Apa saja yang lakukan, hingga suling giyok hati dicuri Satu persatu prajurit yang mendapat tamparan dikirim terbang Pada saat Luan Kai hendak menampar prajurit yang terakhir, tiba-tiba ayunan tangannya terhenti Patriar, kita diserang Ucap seorang murid datang dengan nafas tersengal-sengal Apa? Semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut Belum hilang satu masalah, kini muncul satu masalah lain Di luar benteng klan keluarga Suci Luan Tiga pasukan besar dari arah yang berbeda mendekat dengan kecepatan tinggi Dari arah timur, bergerak ribuan para murid dari keluarga Suci Sin Dari arah barat, ribuan para murid dari klan bangsawan Mugu Dan dari arah selatan, bergerak ribuan murid dari keluarga Suci Siao Luan Kai yang menerima laporan penyerangan itu mematung dengan tangannya masih terhenti di udara saat dirinya akan menampar salah satu murid Patriar, ucap salah satu murid mengingatkan Hef, Luan Kai gelagapan Segera bergerak dan lakukan perlawanan Ucapnya sambil meninggalkan tempat itu lalu menuju istana utama untuk mengumpulkan pasukan Di halaman istana klan, terlihat Luan Chang telah mengumpulkan para murid klan Sebagian hadapi mereka dan sebagian lagi, bantu para murid tingkat rendah untuk pergi Belajar dari keluarga Suci Sing yang dimusnahkan Luan Chang tidak ingin hal itu terjadi pada klannya Bersama para tetua tingkat tinggi lainnya Luan Chang mengarahkan para murid tingkat rendah untuk melarikan diri ke arah utara Karena itu adalah jalur satu-satunya yang menurut mereka tidak digunakan oleh pasukan musuh Aktifkan mantra formasi perlindungan Teriak Luan Kai memberi pengarahan Dengan segera beberapa para tetua tingkat tinggi lalu menuju pusat mantra perlindungan Belum pasukan musuh tiba, klan Luan telah benar-benar dibuat kacau Mulai dari para hewan buas yang mereka kendalikan membuat ulah Hilangnya suling giok hati pengendali hewan Ditambah dengan berita penyerangan yang dilakukan dari tiga arah yang berbeda Benar-benar membuat Luan Kai kelabakan Bagaimana bisa keluarga Suci Sing menyiapkan pasukan dalam waktu singkat? Ucap Luan Kai terheran-heran Selain Luan Kai, tetua agung Luan Chang juga begitu heran Apa yang mereka pikirkan benar-benar di luar nalar mereka? Duar, duar, buom Suara ledakan bergema dari tiga arah yang berbeda Musuh telah tiba Teriak seorang murid memberi laporan pada Luan Kai Di luar benteng klan Keluarga Suci Sin, keluarga Suci Siao dan klan bangsawan Mugu Tanpa berbasa basi, langsung menyerang mantra formasi perlindungan yang baru saja diaktifkan Sungguh kemalangan Dan ini adalah kejatuhan klan Luan Ucap Luan Kai lirik Dia tidak yakin akan kemampuan mantra formasi perlindungan klan akan bertahan lama Karena diserang dari tiga arah yang berbeda Jika itu pilar giok hijau zeng zang Aku tidak akan khawatir Satu-satu harapan adalah mengandalkan kartu trufnya yang tersisa Batinnya liri Tidak hanya Luan Kai Tetapi para tetua dan petinggi klan lainnya terlihat begitu kecewa dan sedih Berharap hewan buas yang dikendalikan dapat membantu Ternyata justru mengacau di saat dibutuhkan Yang membuat mereka semakin putus asa adalah Mengapa kekacauan itu tiba-tiba datang di saat mereka mengalami kegaduhan di dalam klan Bahwa mereka yang bisa diselamatkan Setidaknya keturunan klan Luan masih ada yang hidup Ucap Luan Kai pada beberapa tetua tingkat tinggi yang ada di sisinya Baru saja para tetua itu akan bergerak Tiba-tiba mantra formasi perlindungan klan hancur Yang disertai kemunculan Xiaonan dan Mogu Hen yang langsung menghadang mereka Tanpa berbahasa basi Patriar keluarga suci Xiaonan dan Patriar klan bangsawan Mogu langsung menyerang Luan Kai Anjing-anjing Lansin yang keparat Kalian hanya bisa main keroyokan Kalian harus mati Teriaknya murka sambil menyerang Mogu Hen Sedangkan Xiaonan langsung dihadang oleh Luan Chang Selas Dua cahaya warna yang berbeda saling bertabrakan Duar Suara ledakan keras bergemah Mereka berdua saling terdorong hingga beberapa meter Selas Cahaya serangan mantra formasi bermunculan menginari kegelapan malam yang diiringi dengan suara ledakan yang memekatkan telinga Selain itu Suara teriakan dan dentingan pedang yang terus beradu juga menambah kegaduhan dalam pertempuran tersebut Jika saja yang mulia pangeran Dong Lian masih ada Mungkin orang-orang dari klan Sin tidak akan berani menyerang Batin Luan Kai sambil terus melayani serangan yang dilancarkan oleh Mogu Hen Di tempat lain Xiaonan bertarung melawan tetua agung Luan Chang Mengapa Sin Yang tidak muncul? Tanya Luan Chang terlihat kebingungan sambil melayani serangan Xiaonan Duar Tubuh Luan Chang terkena pukulan Xiaonan dan terlempar hingga beberapa meter Luan Chang Fokuslah bertarung Aku seperti melawan murid tingkat rendah saja Ucap Xiaonan sombong Anjing keluarga Sin Kau tidak pantas berbicara denganku Ucap Luan Chang begitu marah Sudah mau mati saja masih bermulut besar Ucap Xiao Chen muncul sambil melancarkan serangan terkuatnya Duar Duar Luan Chang terlempar hingga beberapa meter dengan terluka parah Ah, keraungannya dengan keras sambil berdiri dan mengerahkan kekuatan penuhnya untuk memulihkan diri Saat Xiao Chen dan Xiaonan akan menyerang Tiba-tiba muncul 10 pendekar Dewa Langit Tingkat Dasar Buo Em Xiao Chen dan Xiaonan terkena pukulan dan terlempar hingga puluhan meter dengan tubuh terluka parah Ling Er Mereka telah menggunakan kartu truthnya Ucap King Ruo dan King Ling tiba-tiba muncul di tengah pertempuran 10 ranah Dewa Langit Tingkat Dasar tersebut Lalu membagi diri dengan membuat dua kelompok Satu kelompok melindungi Luan Chang dan satu kelompok melindungi Luan Kai Saat kelompok tersebut akan menyerangkan pukulan susulan pada Xiao Chen dan Xiaonan Tiba-tiba pukulan mereka dihadang oleh King Ling Duar Ledakan keras bergema saat pukulan mereka beradu Apa? Sejak kapan orang-orang dari klan Xiao memiliki kultifator Dewa Tingkat Langit? Kelima kultifator Dewa Langit tersebut sangat terkejut Karena serangan mereka dapat dihadang oleh King Ling dengan mudah Di sisi lain Xiao Chen dan Xiaonan yang sudah pasrah juga terkejut Saat seseorang dari klan Xin yang merupakan kultifator Dewa Tingkat Langit muncul menolongnya Sepertinya dia bukan dari klan Xiao Ucap salah satu dari mereka saat melihat keterkejutan Xiao Chen dan Xiaonan Kelima pemuda tersebut lalu menarik kesimpulan bahwa kultifator Dewa Langit Tingkat Menengah Yang menghadang serangan mereka tersebut merupakan kartu truf dari keluarga Su Chi Xin Di tempat lain, Mogu Hen yang juga terkena serangan salah satu dari kultifator Dewa Tingkat Langit tersebut terlempar dengan terluka parah Tetapi saat salah satu pemuda tersebut ingin menyerangkan pukulan susulan dengan sigap King Ruo muncul dan menyelamatkannya Wush, duar Serangan pemuda itu beradu dengan pukulan King Ruo hingga melemparnya terbang beberapa meter Saudara, terima kasih Ucap Mogu Hen sambil memulihkan kekuatannya Pergi dan pulihkan diri Serahkan mereka padaku Tanpa menunda, Mogu Hen lalu meninggalkan tempat itu untuk memulihkan diri Keempat kultifator yang berada di sisi Luankai begitu terkejut Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa ada kultifator Dewa Langit di klan Mogu Dia pasti dari keluarga Su Chi Xin Ucap Luankai menebak Karena jika mereka berasal dari klan Mogu Aku tidak yakin Mogu Hen akan mengabdi pada klan Xin Ada yang salah Ucap Mogu Hen saat melihat gaya pertempuran yang dilakukan oleh King Ruo Ada perbedaan yang luar biasa saat King Ruo bertempur melawan keluarga Su Chi Xin dan keluarga Su Chi Luan Dalam pertempuran sebelumnya cara bertarung King Ruo begitu ganas Sedangkan saat ini dengan jelas dapat terlihat bahwa King Ruo hanya menghindar dan melepaskan pukulan seadanya Di tempat lain, ribuan para murid keluarga Su Chi Luan mulai berjatuhan Di mana para murid dari keluarga Su Chi Xiao, klan bangsawan Mogu serta murid keluarga Su Chi Xin terus memburu mereka tanpa ampun Xin Yang, Xin bilang keparat, di mana kalian? Tunjukkan diri kalian, jangan hanya bisa bersembunyi Luankai berteriak-teriak memanggil dengan suara lantang Suus, suus, muncul ratusan potongan kepala yang dilempar dari langit Apa? Luankai sangat mengenal potongan kepala tersebut Yang merupakan para murid yang dimintanya untuk menyelamatkan diri untuk keluar dari klan Luankai, sebelumnya aku sedikit sibuk Terutama untuk mengurus para pengecut yang akan melarikan diri itu Ucap Xin Dilang muncul dengan tombak emas di tangannya Ah, Xin Dilang, kau harus mati Teriaknya sambil melesat menyerang Wush, buom, ledakan keras terjadi Saat tubuh Luankai tiba-tiba terlempar dan menghantam pilar istana klan Apa? Siapa yang melakukannya? Xin Yang, muncul sambil tersenyum kecil Lian Kai, dia bukan lawanmu Tapi aku, ucapnya sambil melepaskan tebasan pedang biru keemasan Suus, tebasan angin pedang melesat ke arah Luankai dengan cepat Dua, ledakan keras saat tebasan angin pedang yang dilepaskan oleh Xin Yang dihadang oleh seorang kultifator dewa langit Xin Yang, kali ini, kamu yang akan mati Ucap Luankai sambil meminta pemuda tersebut untuk melenyapkan Xin Yang Kim Ruo yang sedang melayani keempat pemuda lainnya menghentikan serangannya lalu melesat ke arah pemuda yang akan menyerang Xin Yang Sus, sus, pedang biru keemasan muncul dari tangannya Mereka berdua bergerak dengan cepat sehingga membuat pemuda tersebut tidak dapat menghindar Tus, pedang tersebut menancap di dadanya Ah, ucapnya mudur dengan tubuh terhuyung-huyung Mati, teriak Kim Ruo Dua, tubuh pemuda tersebut hancur dan berubah menjadi kabut darah Tidak, teriak Luankai histeris Oh tidak, dia membunuh Luansi Ucap salah satu dari keempat pemuda yang tersisa menatap ke arah Kim Ruo dengan mata memerah Mudur kalian, aku tidak ingin berurusan dengan murid sekte jiwa abadi Ucap Kim Ruo berbicara melalui telepati pada keempat pemuda yang tersisa Keempat pemuda yang akan bergerak menyerang Kim Ruo itu tiba-tiba mematung Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kim Ruo mengetahui identitas mereka Walaupun demikian keempat pemuda tersebut masih ingin bergerak maju Pergi kaliaan, teriak Kim Ruo keras sambil mengeluarkan enam pedang lainnya Wung, tujuh pedang Sue Luo yang berwarna biru kemasan bergerak di sekitar tubuhnya Aura senjata Dewa Tingkat Langit yang keluar dari pedang yang begitu mengerikan tersebut Membuat keempat pemuda tersebut merasa sedikit siut Tempat kultifator Dewa Tingkat Langit tersebut masih terheran-heran Karena Kim Ruo tahu identitas mereka sebagai murid sekte jiwa abadi Aku mengenal salah seorang di antara kalian adalah saudaranya Chiu Cheng Jika tidak, aku sudah membunuh kalian dari tadi Ucapnya memberi penjelasan yang sepertinya mengetahui pikiran keempat pemuda tersebut Tiga pemuda lainnya lalu menatap ke arah Chiu Lang Sepuluh tahun yang lalu, Kim Ruo pernah bertemu dengan Chiu Lang dan Chiu Leng di kota Chang'an Itulah alasannya mengapa dia tidak ingin menyerang para murid itu sebelumnya Selain itu mereka juga merupakan murid sekte aliran putih Bahkan salah satu di antara mereka adalah adik temannya Adapun Luansi adalah kasus yang berbeda Karena dia ingin membunuh Xin Yang, tentu saja Kim Ruo tidak akan membiarkan hal itu Di sisi lain, keempat murid yang tersisa akhirnya memahami Mengapa Kim Ruo tidak ingin bertarung dengan serius Hahaha, ternyata kamu mengenal kami sebagai murid sekte jiwa abadi Apakah kamu takut? Tiba-tiba seorang di antara mereka lalu bertindak sombong Kim Ruo menggelengkan kepalanya Baiklah, karena kalian tidak ingin pergi, maka aku akan membunuh kalian semua Dan itu termasuk dirimu Ucapnya sambil menunjuk ke arah Chiu Lang Chiu Lang terlihat bingung Saudara, bagaimana Anda mengenal aku sebagai saudaranya Chiu Cheng? Itu tidak penting Jika ingin hidup, pergilah Sebelumnya aku menghormati kalian sebagai murid sekte aliran putih Tetapi tidak kali ini Sambil mengarahkan ketujuh pedang sueluo yang terus bergetar pada para pemuda tersebut Mati, teriaknya Sus, sus Pedang tersebut lalu melesat dan menghantam tubuh para murid sekte cahaya abadi satu persatu Tus, tus Duar, duar Tubuh para murid tersebut meledak dan berubah menjadi kabut darah Chiu Lang yang telah menjauh mematung saat melihat ketiga temannya yang merupakan kultifator dewa langit berubah menjadi kabut darah Dengan sekilas, Chiu Lang teringat akan arogansi seseorang, tapi dia tidak yakin Dari jauh, kelima murid lainnya yang sedang melawan King Ling hanya bisa mematung Mereka tidak menyangka bahwa teman mereka dibunuh dengan begitu mudah Mereka lalu berpikir, jika King Ling yang mereka lawan ingin membunuhnya, tentu dari tadi dia sudah melakukannya Pergilah, kedua pemuda ini mengenal identitas kita Akan menjadi masalah jika pihak sekte tahu Ucap Chiu Lang berbicara melalui telepati pada kelima pemuda yang melawan King Ling Lalu mengapa dia membunuh murid yang lain? Itu karena saudara Men Jing menantangnya Sudahlah, orang itu pasti memiliki latar belakang yang kuat Jika tidak, mana mungkin dia berani membunuh murid dari sekte kita Padahal dia sudah mengetahui identitas kita Ucap Chiu Lang sambil melesat pergi Setelah Chiu Lang pergi, kelima murid yang lain juga lalu pergi Tindakan kelima kultifator dewa langit yang pergi menyusul Chiu Lang mengejutkan Luan Kai Mengapa bisa terjadi apakah mereka? Ah, semuanya memang bajingaan Teriaknya marah Di tempat lain, di seluruh klan, pertempuran yang tidak seimbang itu mendekati klimaksnya Ribuan para murid dari keluarga suci Luan berjatuhan seperti hujan Digempur dari tiga arah yang berbeda benar-benar membuat mereka kewalahan Terlebih lagi yang datang adalah para kultifator tingkat dewa Luan Kai, ratusan tahun yang lalu leluhur kami Sin Wang Tian memberi pengampunan pada kalian dan membiarkan kalian untuk hidup dan mengabdi pada keluarga suci kami Tetapi kalian melakukan yang sebaliknya Tidak ada pengampunan kali ini Ucap Xin Yang, dengan suara lantang Luan Kai yang masih meratapi kematian Luan Xi yang telah dihancurkan oleh King Luo Menatap Xin Yang dengan penuh kebencian Cih, mengabdi pada kalian Lebih baik kami mati, Luan Kai, sesuai keinginanmu Ucap Xin Yang lalu melesat melepaskan tebasan pedang berwarna emas kebiruan Kus, traang, traang, duar, duar Ledakan keras saat tebasan pedang beradu dengan tombak yang tiba-tiba muncul di tangannya Walaupun tombak perak Luan Kai dapat menahan tebasan pedang Xin Yang Tetapi tetap saja dirinya ditekan hingga terdorong beberapa meter Dari jauh King Luo dan King Ling menyaksikan pertempuran dengan tenang Di tempat lain, Xin Dilang sedang bertarung melawan Luan Chang Gentingan logam terus bergema saat senjata mereka beradu Setelah menghabisi para pendekar tingkat tinggi lainnya King Luo dan King Ling yang merasa tenaga mereka tidak dibutuhkan Lalu meninggalkan tempat itu dan mengawasi jalannya pertempuran di tempat lain Sus, King Luo dan King Ling tiba di klan keluarga Su Chi Kin Dan menyaksikan jalannya pertempuran di tempat itu Dari jauh, mereka berdua dapat melihat Xin Mosu dengan Ganas Sedang bertempur melawan dua tetua tingkat tinggi keluarga Su Chi Kin Yang begitu berambisi ingin membunuhnya Tapak tangan raksasa terus bermunculan dari langit Dan beradu dengan serangan tombak jiwa yang dilancarkan oleh kedua tetua tersebut Kakak, sepertinya kakek Mosu perlu bantuan Ucap King Ling sambil menatap King Luo yang menyaksikan jalannya pertempuran Ling Er, aku rasa kakek Mosu perlu latihan Ucap King Luo santai Di tempat itu, klan Wuming dan klan Tang juga sudah menguasai jalannya pertempuran Sehingga King Luo merasa tidak perlu ikut campur Kakak, kemana tujuan kita sekarang? Tanya Kim Ling yang mulai jenuh Kita akan pergi ke klan bangsawan Sisi Tapi kakak, kan tidak ada pasukan kita yang menyerang klan itu Tanya Kim Ling bingung Ling Er, kita akan buat mereka bertekuk lutut di hadapan kita berdua Ucap King Luo sambil melesat ke arah selatan Sus, sus Tubuh mereka melesat cepat dengan meninggalkan jejak cahaya keemasan Fuh, datang hanya untuk mengawasi Ucap Sin Mosu yang menyadari kepergian King Luo dan King Ling dari tempat itu dengan kesal King Luo dan King Ling muncul di aula istana klan Sisi Kemunculan mereka yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang di tempat itu Siapa kalian? Tanya Patriark Sisi Fan dengan penasaran Dengan tenang King Luo dan King Ling memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari warga Suci Sin Kalian semua yang ada di tempat ini telah mengetahui bahwa keluarga Suci Luan dan para klan pendukung lainnya saat ini sedang digempur oleh pasukan keluarga Suci Sin Jika kalian tidak ingin mengaku kesetiaan dan mengabdi kepada kami Maka aku dapat memastikan setelah mereka menyerang di tempat lain mereka akan segera tiba di tempat ini Ucap King Luo dengan santai Sisi Fan dan semua orang terdiam Mereka menyadari bahwa ancaman yang dilontarkan oleh King Luo bukanlah bualan belaka Yang sangat membuat mereka kebingungan adalah bagaimana kedua kultifator tersebut bisa masuk tanpa menghancurkan mantra formasi perlindungan yang sudah mereka aktifkan sebelumnya Tuhan, kami akan mengabdi pada keluarga Suci Sin Tapi apa yang akan kami peroleh jika kami mengaku kesetiaan pada kalian? Ucap tanya Sisi Fan Kami tidak akan menyerang klan kalian, itu saja Selain itu, selama ini keluarga Suci Sin kami memang tidak melakukan hal yang memberatkan kalian Tapi mengapa kalian ingin melakukan pemberontakan? Ucap jawab King Luo Tuh Tuhan, itu karena kami didipaksa oleh keluarga Suci Luan Jawab Sisi Fan dengan terbata-bata Hais, alasan kalian begitu klasik Jika kalian ditekan, mengapa tidak melapor pada pihak kerajaan? Sudahlah, sebagai bentuk hukuman, aku ingin kompensasi dari kalian sekarang juga Ucap King Luo Tapi Tuhan, jika kalian tidak mau, ya sudah, tunggu saja pasukan kami datang Tanpa menunggu perintah dari Sisi Fan, tetua agung, serta para tetua tingkat tinggi Segera beramai-ramai mengumpulkan cincin penyimpanannya Mereka semua dengan jelas memahami situasi saat ini, bahwa keluarga Suci Sin bukankah klan yang dapat diajak kompromi Sisi Fan yang melihat tindakan para tetua dan semua orang yang di tempat itu juga ikut menyerahkan cincin penyimpanannya Baiklah, karena kalian telah menunjukkan kesetiaan, maka aku akan pergi dan kalian tenang saja Aku akan memastikan bahwa keluarga Suci Sin tidak akan datang menyerang kalian Ucapnya sambil menghilang dari pandangan semua orang Setelah kepergian King Luo dan King Ling, semua orang yang ada di dalam ruangan itu hanya bisa terdiam sambil menggelengkan kepala Tidak masalah kita kehilangan sumber daya, tetapi setidaknya kita selamat dari kekacauan ini Ucap salah satu tetua sambil meninggalkan ruangan itu dengan tenang Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya